Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan membahas sebuah kejadian paling epic di Light Novel Vol. 15 Tensei Sitara Slam Dataken. Dimana kita diterlihatkan Amar Rimuru yang redak ketika sahabatnya yaitu Veldora didominasi oleh Kaisar Rudra. Dan langsung saja, tanpa bahas-bahasin lagi, mari kita mulai. Saat Veldora berhasil dikalahkan Veldrin, yang dibantu Kondo Tatsuya dengan tembakan Kamikaze baletnya, Veldora berhasil didominasi oleh Kaisar Rudra. Di saat terakhir, Veldora berhasil memutus koridor jiwa antara Veldora dengan Rimuru, agar Rimuru tidak terkena efek dominasi tersebut. Di saat Rimuru mengetahui bahwa sahabat pertamanya Veldora sedang didominasi dan dibawa Veldrin, Rimuru tidak mampu membendung Amarannya. Bahkan, Rimuru kehilangan kewarasannya. Rimuru tidak bisa berpikir dengan tenang. Rimuru hanya ingin segera menghancurkan musuh tanpa banyak memikirkan sebuah strategi ataupun memikirkan sebuah peluang. Rimuru pun segera teleport ke medan pertempuran dan akan menghantari Veldrin dan sebuah kapal terbang di belakangnya. Tapi, di sini Raphael mengatakan sebuah peringatan bahaya karena ada dua True Dragon di sana. Raphael menyarankan agar memanggil pasukan iblis sebagai tambahan kekuatan tempur. Benimaru dan yang lainnya sudah siap bersiaga untuk melindungi Rimuru dan ibu kota Rimuru yang berada jauh di belakangnya. Veldrin merasakan kehadiran Rimuru dan Kondo Tatsuya segera mengambil tindakan. Tidak peduli jarak antara mereka, Kondo Tatsuya langsung menembak Rimuru dengan pistolnya. Kecepatan tebakannya mencapai polohan kali kecepatan suara. Tapi, Rimuru dengan skill Urielnya mengaktifkan pertahanan mutlaknya dan mampu menahan serangan Kondo Tatsuya tersebut. Di atas langit, keluar sebuah gerbang dan keluarlah pasukan iblis Rimuru. Testarossa, Carrera, dan Altima dan diikuti para iblis bawahannya sudah datang di medan pertemuran. Sebagian besar legion hitam sudah berkumpul. Diablo yang sudah jadah di sana mengatakan kepada Rimuru bahwa sebagian bawahan Diablo sudah bersiaga melindungi kota. Rimuru sedikit lega mendengar laporan Diablo. Trio iblis yang terlihat bebek belur akibat pertarung melawan Felgrin dan para pasukan iblis lainnya menundukkan kepala mereka kepada Rimuru. Testarossa, Carrera, dan Altima akan diberi jiwa-jiwa untuk berevolusi menjadi ras yang lebih tinggi. Tapi, Rimuru juga memberi perintah kepada mereka untuk tidak tertidur saat proses evolusinya. Ini adalah perintah yang tidak masuk akal yang bahkan Rimuru sendiri tidak bisa melakukannya. Tapi, Trio iblis menjawab perintah tersebut dengan senang hati seolah itu mudah bagi mereka. Dan dengan tegas, Rimuru memberi sebuah perintah kepada semua bawahannya untuk tidak mati. Jangan lari dan jangan ada yang menghalangi jalanku. Sementara aku membebaskan Veldora, kalian harus menahan musuh dengan perisai dan kekuatan kalian sendiri. Ya, itu adalah perintah yang sangat egois. Tapi, Diablo, Benimaru, Sion, dan Soe tersenyum mendengar deklarasi Rimuru. Rimuru membentangkan sayapnya, sambil mengatakan, Majulah dan bunulah musuh. Seketika itu, Rimuru langsung terbang ke arah Felgrin. Dan para pasukan Rimuru mulai bergerak maju dengan instruksi Benimaru. Felgrin tampaknya sudah bersiap untuk bertemu dengan Rimuru. Felgrin menerima energi dari Veldora dan pulih kembali. Dan di sisi lain, Diablo menyerahkan kepemimpinannya dari Legion Hitam kepada Benimaru. Karena Diablo ingin melihat pertarungan luar biasa tuanya tersebut. Sementara Benimaru mendeteksi adanya aura yang sangat besar yang berada di pesawat. Ada delapan orang yang sulit akan ditangani. Mereka adalah klon Felgrin, Lieutenant Kondo, Damrada, Malcolm, dan penunggang kuda yang menjaga Kaisar. Benimaru juga mendeteksi bahwa ada 30 ribu balet bantuan musuh yang telah bertarung beruntun. Sementara itu, Gerd sudah menyelesaikan evolusinya. Dan Sanglot Barrier tersebut ikut membantu operasi pertahanan kota. Trio Iblis juga dengan cepat menyelesaikan evolusi mereka. Pada titik inilah, Testarossa, Altima, dan Carrera berevolusi menjadi True Demon Lord. Seperti halnya Diablo. Sementara itu, para bahwa mereka juga mendapatkan berkah dari evolusi tersebut dan menjadi ras yang lebih tinggi. Dan Benimaru telah selesai merancang sebuah strategi penyerbuan pesawat Kaisarudra. Penyerbuan dari dalam dan luar akan dimulai. Sementara itu, Diablo tetap berada di luar menonton Rimuru bertarung melawan Veldora. Dan akan menjaga pertarungan Rimuru dari pihak lain yang ingin ikut campur. Di sisi lain, Rudra telah mewaspadi Rimuru saat ini. Sebelumnya, Rudra meremehkan Rimuru yang hanya menumpang kekuatan Veldora. Tapi, melihat serangan kodo Tatsuya dibatalkan Rimuru dengan mudah, Rudra berpikir kembali tentang seberapa bahayanya Demon Lord Rimuru ini. Demi mengurangi jatuhnya korban jiwa melawan Rimuru, Rudra membiarkan dua True Dragon, Veldora dan Veldrin, yang notabene adalah ras terkuat di alam semesta, dibiarkan untuk menghancurkan Rimuru. Setelah itu, terserah kodo Tatsuya dan yang lainnya berurusan dengan bawaan Rimuru lainnya. Di sini, Rudra sangat yakin akan kemenangan tersebut. Sesuatu seperti Raja Iblis adalah keberadaan yang sangat rapuh dibandingkan dengan ras naga sejati. Karena alasan inilah, Rudra mengakui Rimuru sebagai ancaman di satu sisi, dan menuntukkan bahwa pertampuran itu tidak akan mungkin gagal. Terlihat, Veldrin kembali ke bentuk manusianya dan membelai sisi naga Veldora. Dan tiba-tiba, Rimuru muncul sendirian dan membuat suasana hati Veldrin menjadi buruk. Veldrin juga tidak menduga bahwa Rimuru berhasil lolos dari benteng impian. Rimuru mengeluarkan gelombang energi marahnya yang begitu besar dan tak terkadali bahkan hal tersebut mampu membunuh sekelas manusia ring A karena terpapar energi tersebut. Sebelumnya, Veldrin meremehkan Rimuru dan menganggap Veldora telah dibodohi olehnya. Tapi, ketika ia melihat aura dominasi Demon Lord Rimuru yang luar biasa, dan fakta bahwa Demon Primordial yang sangat cerdik tersebut menjadi bahwanya, persepsi Veldrin terhadap Rimuru mulai berubah. Veldrin mulai waspada terhadap Rimuru. Kaisar Udra melepaskan skill Kingship Unleashed dan memerintahkan Veldora untuk menyerang Rimuru. Dan, pertarungan Rimuru versus Veldora dan Veldrin pun dimulai. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Rewin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!